Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada utusan Malaysia Berita terkini, Najib perlu perjelas isu pinjaman 3 bank RM 2.5 bilion Johor baru, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak harus menjelaskan Kedudukan sebenar proses kelulusan pinjaman sebanyak RM 2.5 bilion Tanpa cagaran kepada syarikat berkaitan judi, yaitu Genting Hong Kong Pada tahun 2012 Ketua Penerangan Perikatan Nasional ataupun PN Johor Mohd Solihar Badri berkata Najib yang juga Menteri Keuangan ketika itu sudah tentu Telah mendapat nasihat daripada Bank Negara dan Kementerian Keuangan Ataupun MOF berkenaan pinjaman tersebut Menurut beliau, hal itu karena kaedah pinjaman berkenaan Bukan saja tidak wajar, malah berisiko tinggi Kerana jumlahnya yang besar Walaupun kelulusan pinjaman bukan ditentukan MOF Atau pemegang saham, namun Hazana National Berhad Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KD Blasti Dan Permodalan National Berhad PNB Justeru Najib perlu ada kebertanggungjawaban Dalam isu ini karena ia melibatkan pinjaman Menggunakan wang rakyat dan pencarum dengan satu jumlah yang amat besar Tanpa memadis solehan, walaupun pemegang saham tidak terlibat dalam operasi harian Sesebuah syarikat, tetapi itu tidak bermakna Menteri Keuangan tidak boleh menegur syarat-syarat pinjaman Jika didapati rapuh atau berisiko tinggi Media sebelum ini melaporkan, tiga bank Malaysia telah dinamakan sebagai antara Ketua Pemiutang Tidak Bercagar Syarikat Genting Hong Kong Dengan gabungan pendedahan sebanyak 600 juta ES bersamaan dengan RM2.5 bilion Tiga bank terbabit adalah Hazana National CIMB Agensi Pelaburan Bumi Putra PNB Mebank Dan skin persaraan swasta KD Blasti RHB Pada 29 Januari lalu, Menteri Keuangan Tengku Datu Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dilaporkan berkata Pemberian pinjaman tanpa cagaran kepada syarikat genting Hong Kong bukan ditentukan MOF, Kementerian Keuangan Atau pemegang saham sebaliknya keputusan yang ditentukan bank yang terlibat Terima kasih telah menonton then Terima kasih.